Sekarang kita lanjut pada pembahasan bagian yang ketiga. Ini kita akan bahas tentang harga keseimbangan dan kebijakan moneter dan fiskal. Harga keseimbangan. Dan tingkat harga keseimbangan adalah satu titik di mana kurpa permintaan agregat dan kurpa penawaran agregat berpotongan. Secara aljabar, agregat demand sama dengan agregat supply. Agregat demand sama dengan agregat supply, maka P0 itu harga keseimbangan dan Y0 itulah jumlah keseimbangan. P0 dan Y0 terkait keseimbangan pada pasar barang dan jasa dan pasar uang, serta seperangkat keputusan harga output pada bagian dari seluruh perusahaan dalam perekonomian. Dalam jangka pendek, biaya tertinggal dari perubahan harga. Ini menghasilkan kurpa agregat supply dengan slope yang positif. Sotran, tapi kalau in the long run, agregat supply-nya akan vertikal. Biaya-biaya dan tingkat harga bergerak secara tandem dalam jangka panjang, sehingga kurpa agregat supply itu akan vertikal. Garis yang merah. Output dapat didorong di atas potensi gross domestic product dengan permintaan agregat yang lebih tinggi. Harga agregat juga akan meningkat. Kita lihat kalau permintaan agregat meningkat dari AD0 ke AD1, maka harga meningkat dari P0 ke P1. Kurpa penawaran agregat jangka panjang. Ketika output didorong di atas potensialnya, itu terdapat tekanan kenaikan harga yang menyebabkan kurpa agregat supply yang kependek bergeser ke kiri. Supply yang kependek bergeser ke kiri. Akhirnya, biaya meningkat dengan presentase yang sama dengan tingkat harga dan jumlah yang dipasokkan kembali ke Y0. Jadi Y-nya Y0 lagi, balik lagi. Y0 adalah tingkat output yang dijaga dalam jangka panjang, tanpa inflasi. Ini disebut sebagai output potensial atau GDP potensial. Agregat demand dapat bergeser ke kanan karena sejumlah alasan, termasuk peningkatan uang beredar, pengurangan pajak, dan peningkatan belanja pemerintah. Kebijakan ekspansi akan efektif jika perekonomian berada pada bagian mendatar dari kurpa agregat supply. Oke, efektif tuh, ekspansi akan efektif kalau di bagian yang mendatar. Dengan sedikit peningkatan harga, akan banyak menaikkan output. Jadi harganya bergerak dari P0 ke P1 kan kecil tuh. Outputnya meningkat dari Y0 ke Y1, lebar tuh. Permintaan dan penawaran agregat, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal. Pada bagian yang naik tajam dari kurpa penawaran agregat, kebijakan ekspansif tidak efektif. Kenapa? Karena multiplier-nya mendekati 0. Ketika kurpa yang di atas, itu kenaikan P0 ke P1 kan cukup lebar tuh. Itu hanya menyebabkan kenaikan output Y0 ke Y1. Sangat sempit. Nah, ketika perekonomian beroperasi dalam kapasitas hampir penuh, kenaikan permintaan agregat, berkisahnya kurpa agregat demand ke kanan, akan menghasilkan peningkatan harga dengan sedikit kenaikan output. Jadi harganya naiknya tinggi, tapi outputnya cuma sedikit naiknya. Nah, kalau kita lihat kurpa penawaran agregatnya vertikal dalam jangka panjang, dalam jangka panjang ya, maka tidak ada kebijakan baik fiskal maupun moneter yang efektif bagi output agregat. Ini yang panjang nggak efektif. Dua, kan itu sudah efektif. Dalam jangka panjang, dampak penggantar multiplier efek dari perubahan belanja pemerintah ataupun pengurangan pajak terhadap output agregat itu 0. Itu pikirin jangka panjang lah berarti. Nah, peningkatan terhadap outputnya itu tidak berdampak. Kurpa penawaran agregat change sederhana. Kalau kita lihat gambar ini, Planet Aggregate Expenditure. Aggregate Expenditure itu adalah konsumsi, tambah investasi, tambah government expenditure. Kenaikan agregat expenditure itu akan menaikkan pendapatan. Output perekaman tidak melebihi output yang maksimum. Perbedaan antara pengeluaran agregat yang direncanakan dengan output agregat pada kapasitas penuh sering dirujuk sebagai inflationary gaps. Kalau kita lihat di sini ya, di gambar yang bawah itu kan tinggal harga itu. Kalau, kalau kurpa permintaannya bergeser ke kanan ya, pada saat kapasitas penuh baru harga naik. Kalau kapasitas yang belum penuh harga nggak naik. Ketika kapasitas penuh Y sama YF, itu agregat supply-nya itu kan jadi bentuk kayak L terbalik. Sehingga P-nya naik itu dari P1 ke P3. Jelas ya ini ya untuk bagaimana bahwa kebijakan pemerintah itu akan efektif dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang itu terjadi multiplier output yang sangat kecil. Jadi kalau kebijakan pemerintah itu dijalankan dalam jangka panjang itu tidak efektif. Baik, saya kira itu untuk ke bagian yang ketiga. Kita akan lanjutkan ke bagian yang keempat.